Hai LCers! Selamat datang kembali di channel kami, Kampung Inggris LC bersama saya, Miss Ervie dan... Vau Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi hari ini kita akan belajar idiom jadi hari ini kita akan belajar tentang idiom biar makin inget tentang idiomnya dan tau gimana sih cara bicara orang Freiner atau cara bicaranya through it is American mereka itu sering menggunakan idiom nah biar kita itu juga paham dengan apa yang mereka bicarakan ya kita harus bisa dong nah kalian mau tau idiom yang sering digunakan oleh Freiner itu apa aja dan gimana aplikasinya gitu di dalam bahasa Inggris tonton video ini sampai dengan selesai biar kalian makin paham dan ingat, oke? got it oke, langsung aja ini dia videonya check this out jangan lupa di like, comment, and subscribe dan klik tombol lonceng disini belajar bahasa Inggris hanya di LC LC, make everyone speak hey bro, do you have free time? yes i do let's go to the party oh sorry dude, i can't why? what time is it? it's already night, it's 10 pm so what's the matter? i cannot be late to home my dad will have a call what? have a call? have a call have a call nah idiom yang satu ini itu artinya marah banget jadi kalian bisa mengatakan have a call untuk mengatakan marah banget gitu ya next lanjut idiom yang kedua jadi gak ada persiapan apapun untuk melakukan sesuatu hi girl hi are you free tonight? hmm yes i am wanna come along with me? this is saturday it's a weekend i want but no free lunch what? no free lunch? sure alright, no freelance what does it mean? it mean oh gak ada yang gratis you have to do something or you have to pay for that yeah bro you free right? yeah i'm free let's go come along with me let's play soccer hmm i think i don't wanna join you because it's hot outside you know what are you doing here? i just wanna light on my bed i wanna sleep sleep all day? yes of course oh my god too many reason you have couch potato nah couch potato artinya pemalas jadi kalian bisa mengatakan couch potato untuk mengatakan pemalas 24x7 okay hi 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 i want to ask you something what? i feel like recently you afraid me what happens to you? no i'm okay you sure that you are okay? ah yeah okay then let me ask you something that you need to answer honestly what is that? you still always remember me? 24x7 aha 24x7 it means all the time atau always jadi 24 nya itu adalah jam dan 7 nya itu adalah hari what i think about you no time to rest it's take for 24x7 so else years nah itulah tadi ya idiom yang bisa kalian gunakan untuk membuat bahasa inggris kalian makin keren dan biar makin banyak yang bisa bahasa inggrisnya jangan lupa untuk like share video ini ke semua orang semua teman-teman kamu okay? cekap semangat dan mau belajar bahasa inggris hanya di Kampung Inggris LC Sia Sia Terima kasih.